Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma suli alaih sayyidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Buya Mungkinkah kami belajar di tangga-tangga gedung bertingkat Sebab secara tidak langsung Kedudukan kita lebih rendah Atau bahkan sejajah dengan kaki Mungkinkah kami belajar di tangga-tangga gedung bertingkat Sebab secara tidak langsung Kedudukan kita lebih rendah Atau bahkan sejajah dengan kaki Dengan? Dengan kaki Kita dengan kaki, kenapa? Kitab atau kita? Kitab kita lebih rendah dengan kaki Kalau ada kitabnya bingung Kita lebih rendah dari kaki Kaki lebih rendah dari kita Kaki kita di bawah Kitabnya lebih rendah dari kaki Baik kakinya siapa? Kalau baik Kalau kakimu sendiri tidak pantas Tapi kalau kaki orang lain Orang tempatnya berbeda Apalagi di loteng atas Kita baca Al-Quran di bawah Tingkat atas ada orangnya Nanti tidak boleh, bukan, bukan begitu Jadi yang tidak beradab adalah Jika engkau yang membaca Lalu kitabmu di bawah kakimu sendiri Itu tidak pantas Cuma jika kita membaca di bawah Kemudian teman kita lagi tidur di kasur tingkat atas Kita membaca yang tidak ada masalah Itu urusan kita dengan kitab kita Dan memang tempatnya ada di sana Jadi kalau urusan dengan kitabmu sendiri Dan kakimu sendiri Itu yang tidak adab Apalagi jika Al-Quran Lalu diniati Niat merendahkan keluar dari iman Jadi tidak apa-apa Di tangga-tangga Di mana saja Asalkan kakimu yang harus diatur Jangan kakimu di atas kitab Kakimu di bawah kitab Seperti itu Kakinya di atas kitab Gimana kira-kira Naik ke atas begitu Enggak insya Allah Mungkin maksudnya Ada temannya kakinya di atasnya Enggak ada masalah urusan dia Memang temannya begitu Coba kalau di tingkat 1, 2, 3 Di hotel, di rumah yang tingkat Yang tingkat bawah baca Al-Quran Di atasnya Enggak boleh kamu di atas Karena saya baca Al-Quran Kan enggak begitu Enggak, enggak seperti itu Jadi urusan dirimu sendiri Jika ada orang di atasnya Enggak ada masalah Jika ada orang di atasnya Bahkan contoh pada zaman Nabi Abu Ayyub Al-Ansori itu sendiri Ceritanya Enggak mau berada di atas Ceritanya Kenapa Nabi di bawahnya Tapi Nabi izinkan Enggak ada masalah Berarti boleh Hanya kebatasan sama Loteng apa namanya Dat apa Tingkat Enggak ada masalah Sampai di saat Ada sesuatu cairan yang Jatuh Bingung Baju beliau dijadikan lap Supaya tidak menetes ke Baginda Nabi Diva Baginda Nabi menyuruh Abu Ayyub Di atas Kenapa Supaya kalau ada tamu Keluarganya tidak keganggu Ini kan di atas ya Di bawahnya siapa Rasulullah Rasulullah Jadi Maksudnya Anda belajarmu Akhlak dengan bu Yaitu akhlaknya Kitab Kepada dirimu sendiri Atau Memang bukan Kitabmu Tapi disitu Adalah Ada kitab Lalu kamu disini Kalau kamu nyaman saja Sementara bisa mengangkat Tinggi kitab tersebut Berarti dalam hatimu Kurang hormat Cuma Kalau posisi begini Ini kitabnya di bawah kita Semuanya Karena saya harus di kursi di atas Ini kitabnya di bawah Semuanya Tidak ada masalah Yang penting Dia adalah lebih tinggi Dari kakimu Memang Disunahkan Kalau kita memberikan Wajangan Atau menyampaikan sesuatu Tidaknya di tempat yang tinggi Supaya tidak jadi fitnah Biar orang melihat Sampai Nabi pernah naik keledai Di atas Waktu seramah di hajiwada Nabi naik ke tempat yang tinggi Biar ketahuan Maka disunahkan Maka dibuatkan mimbar Itu sunnah Bagi ingin menyampaikan sesuatu Tidaknya mengambil posisi yang berbeda Biar orang tidak tahu Biar orang tidak bingung Mana yang ngomong Jadi sunnah mengambil posisi tinggi Apakah mimbar Memalik Ditinggikan sekali mimbarnya Apakah kursinya memalik Tinggi sekali Karena ilmu Biar orang tahu Melihat Biar tidak ada yang salah faham Biar semuanya konsentrasi Biar semuanya menghadap Seperti itu Bahkan disurahkan Semua yang belajar menghadap Menghadap kepada yang Yang berbicara Seperti itu Wallahu'alaikum